Bapak Ibu sekalian saya berhenti dulu disini supaya tidak terlampau banyak dan kebingungan kita mengamalkannya Jadi singkatnya, yang pertama saat kita bangun di waktu sahar setelah tahajud Kita simbukan diri kita dengan beberapa amalan Dua yang sudah saya bahas Satu, perbanyak istighfar kepada Allah Ingat dosa-dosa kita dengan seluruh rangkaian yang telah tadi saya sampaikan Yang kedua, perbanyak doa memohon kebaikan kepada Allah Dari setiap persoalan yang kita bawa Jangan hilangkan kesempatannya karena itu datang tiap malam Jadi persiapkan malam ini, rencanakan sekarang Pasang alarm sebelum kita bangun Kemudian bangun lebih awal dan siapkan permohonan kita Kita catat supaya kita bisa bermohon dengan baik Bahkan boleh di dalam Satu, boleh saat sujud kita dalam tahajud kita itu boleh berbanyak Yang kedua, di jeda-jeda kita sholat itu boleh kita minta Misal kita berhenti sebentar kita istighfar Kita naik lagi kita istighfar itu boleh Dilakukan Dan puncaknya tadi di waktu sahah Menjelang fajar kita perbanyak yang disitu Kalau mau kopi nanti saya teruskan disini ada bacaannya Tadi kan saya ajarkan berdoa ya Saya belum terangkan bagaimana sunnah Nabi dalam doanya Ini saya terangkan, misal ini doa-doa sunnah nih Saya teruskan Allahumma ya rabba jibril wa mikail wa israfil ya Dan seterusnya Ini bisa dibaca Ini yang pertama diminta Kalau permintaan kan bisa banyak ya Bisa minta ini, bisa minta itu Tapi Nabi mengajarkan Kalau bisa yang pertama minta hidayah Hidayah agar dijaga oleh Allah Ini insya Allah saya terangkan di pertemuan yang akan datang Kenapa disini menggunakan Allahumma sebelum Rabba Kenapa disebut jibril dulu Kenapa setelah jibril mikail Kenapa setelah mikail israfil bukan Israel Oke, nanti kita akan lihat ya di pertemuan Dia akan datang Tapi boleh ini dikopi nanti kalau ingin dipelajari Jadi boleh Pak Di antara jeda waktu kita boleh beristifat Pengidah syat Saat dikerjakan Satu Seketika dosa bisa diampuni Seketika Yang kedua Ini rahasia terbesarnya Doa bisa dikabulkan Seketika Doa dikabul Doa ini saja dulu Yang saya sampaikan Amalan yang dilakukan langsung setelah tahajud Ya Sebelum datangnya fajar Jika Anda mengerjakan benar di waktu ini Ini jaminan langsung dari Al-Quran dan dari hadis Hadisnya sangat sahih Bahkan orang pertama yang melihatkan dari Nabi Itu 30 orang sahabat senior langsung Dikerjakan di waktu yang benar Dengan cara yang benar Maka yang Anda akan dapatkan Satu Semua dosa-dosa Anda akan digugurkan pada saat itu Jika benar Kalimat dan amalan yang Anda kerjakan Kedua Doa Anda kalau Anda bermohon kepada Allah Seketika akan dikabulkan Kalau benar apa yang Anda mintakan Dan Anda butuhkan Dalam doa itu Karena Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan Bukan apa yang diinginkan Kalau keinginan Anda menjadi kebutuhan Dikabulkan Kalau cuma keinginan tidak ada kebutuhan Maka Allah akan ganti dengan cara yang terbaik Apa amalan itu? Quran Surah ke-51 Ini ayatnya Quran Surah ke-51 Ayat 18 Paling kanan Agak sedikit ke bawah Di pertengahan Oh iya bonusnya Sebetulnya bukan bonus Ini utamanya Nanti kalau terbiasa mengerjakan amalan ini selama hidup Paling minimal Anda akan masuk surga Tempat terbaik nomor 2 Kelas VIP Taman surga Taman surga Kalau Anda kerjakan ini karena mengikuti tuntunan Nabi Maka naik tingkat yang paling tinggi VVIP Surganya bersama Nabi Bersama orang soleh Para syuhada Para syedikin Perhatikan baik-baik Quran Surah ke-51 Ayat 18 Perhatikan Fokus Sekarang sudah malam? Sudah Sudah malam sekarang Kalau ukuran bahasa Arab sudah malam ya Jadi begitu masuk Isya Itu sudah malam Isya itu batas malam Batas malam awalnya Muqaddimatul lail Itu maghrib Jadi kalau maghrib Matahari terbenam Itu pendahuluan malam Muqaddimah lail Kalau sudah masuk Isya Dengan Isya masuk waktu itu Sudah lail Di lail itu malam Al-lail Malam Wal-laili iza Yausha Layl malam ya Nah lihat sini Saya beri ilmu sebentar Saya beri ilmu sebentar Ada lail Ada lailah Itu beda Jadi kalau ada al-lail Ada al-lailah Ada pakai tak marbukah di ujungnya Alhamdulillah Layl ini malam Kalau lailah Ada tak di ujungnya Ini menunjukkan Tak ini menunjukkan sifat tertentu yang istimewa Kalau ada lailah Berarti di malam ini Ada sesuatu yang istimewa Tidak sama dengan malam-malam yang lain Kita pakai Oh Enggak istimewa Jadi kalau ada tak di ujungnya Berarti di malam ini Ada sesuatu yang istimewa Tidak sama dengan yang lain Contoh Masih ingat Kalau di malam-malam Ramadhan Ada anugrah di satu malam Ya Yang saat malam itu Kalau ibadah Lebih nilai-nilai daripada 1000 bulan Malam apa namanya Bukan lail Tapi lailah Inna Zallahu Jadi kalau lailah Nah itu gunakan tak ada yang istimewa Ini lail ini malam Malam ini membentang Dan berakhir dengan tibanya fajar Nanti kita akan belajar Kenapa disebut fajar Karena ada empat nama untuk waktu ini Ada fajar Pada subuh Fajar di Quran surah 17 Ayat 78 Quran surah kedua Ayat 187 Misalnya Subuh di Quran surah 81 Satu ayat 18 Ada lagi misalnya Disebut dengan Al-Bard Al-Bard Ya Di hadis riwayat Al-Bukhari Nomor hadis 574 Ada lagi disebut dengan Al-Ghadas Ya Al-Ghadas Di hadis riwayat At-Tirmidhi Nomor hadis 586 Ada empat namanya Nah tapi yang saya ingin katakan Kalau lail itu membentang Tiba waktu fajar Berarti selesai lailnya Kalau sudah fajar tiba Adhan berkumandang Allahuakbar Allahuakbar Kan Nah sudah mulai muncul tuh Garis merah Ya Yang bagian terakhir Karena ada yang pertama Ada yang kedua Yang pertama itu disebut dengan Fajar Kedhib Ya Jadi ini Bukan nih pendahuluan Mau datang fajar Yang kedua Itu yang aslinya Sekarang sudah ada jam Jadi tidak report lagi Melihat keluar Nah kemudian ketika ini tiba Artinya Malam sudah berakhir Nah Jedak menjelang fajar Ada waktu singkat Menjelang fajar Kisaran 15 sampai kurang lebih 20 atau 30 menit 15 sampai 30 menit Ya Nah waktu ini Namanya disebut dengan Saharun Sinha'ra Ini waktu-waktu yang sangat istimewa Jarang orang nih Memanfaatkan amalan ini Saharun Waktu singkat menjelang fajar Sekarang fajar jam berapa Subuhnya Ayo lihat Lihat sana Lihat Subuh Subuh 4.18 Ya Baik Sekarang maghrib jam berapa Ya sini Maghrib jam berapa Baik ya Penghuni Sudafirdaus Tidak tahu waktu sholat Insya Allah tahu belakang Lihat sini 4.18 Fajarnya 4.18 Kurangnya 15 4 lewat 3 Kalau kurangnya 30 Jam 3 lewat 3 lewat 40 2 Misalnya kita ambil 3.42 Kalau lah misalnya jam 4 kurang 1 per 4 Nah jam 4 Kita ambil Misalnya jam 4 kurang 1 per 4 3.45 Ambil yang tengah-tengah ini 3.45 Ini yang disebut dengan Sahar Jamaknya disebut dengan Ashar Artinya peluangnya Tidak cuma satu waktu Besok dapat lagi Besok dapat lagi Kalau Laylah Ini cuma sekali Makanya mendapatkan Laylatul Qadar Nunggu Ramadhan Cuma sekali Jadi kalau Ramadhan Tidak dapat Jadi buru itu Tapi kalau yang ini Tiap waktu bisa didapatkan Makanya keterlaluan Kalau ada orang Tiap waktu bisa dapat Tapi tidak direncanakan dapat Itu keterlaluan orang itu Keterlaluan Karena itu bikin rencana Sahar Apakah istimewaan waktu Sahar ini Apa amalannya Apa yang diberikan Buka Quran Surah ke-51 Ayat 18 Lihat sini Tapi kenapa Al-Quran Kemudian mengatakan Firman Allah Pakai Ba Bukan Fa Ba itu Menunjukkan sesuatu yang Wakat Kalau Fa Belum tentu ada Dalam lekatan Misal Saya katakan Saya sedang berada di masjid depan nih Teman telpon Begitu telpon Orang Arab nanya Ya syahadi Aina'an Ana di mana Saya katakan Ana fil masjid Ana di masjid sekarang Fil akabah Masjid akabah Sedangkan saya di luar Di luar Tapi saya katakan Saya di masjid Itu pakai fa Walaupun saya tidak masuk ke dalam Saya di area masjid Itu pakai fa Tapi kalau saya katakan Ana bil masjid Di pakai ba Orang paham Orang paham Kalau paham Kayak ada bahasa Arab Kalau sudah pakai ba Berarti sudah masuk ke dalam masjid Dempek dengan masjidnya Menyatu dengan masjid Maka di sini Kalimatnya tidak menggunakan fa Tapi pakai ba Wabil ashar Seakan-akan Allah yang katakan Hey Kalau sudah tiba waktu sehari itu Dempek tuh Tempel waktu itu Dekati waktunya Jangan jauh-jauh Ini anda dipanggil 418 Subuhan 345 Bangun tuh Siapin Bahkan aja jam 3 Udah tahajud Siapin Buru nih Tempel Tempel Karena nanti Ada yang tahajud Tapi gak nempel Waktu ini Dia udah dekat ke sini Udah dekat nih 340 Selesai tahajud Dekat-dekat ke sini Tapi dia abaikan waktu ini Dia gak nempel Padahal sudah dekat di sini Tiduran lagi Masya Allah Bangun jam 8 Lewat 14 Subuh 4 18 Nah Tapi kalau pakai ba Selesai 340 Istirahat sebentar Istirahat sebentar Jadak Silahkan 345 Mulai Tempel Waktu ini Dekati Ba'ul musahabah Jadikan sahabat dengan sahar Ba'ul il sahar Tempel dekat Jangan sampai hilang Peluangnya dari anda Pada saat itu Tempel dia Bagaimana cara menempelnya Hum yastafirun Amalannya Mereka banyak beristighfar Di waktu ini Gak ada banyak amalan Cuman satu Istighfar Istighfar Ini amalan Dahsyat Istighfar Itu meminta ampunan dari dosa Maka Allahu Akbar Turun ampunan Allah Sahar Sepertiga malam itu Tiba lah Kemudian tawaran Allah Subhanahu wa ta'ala Ibadi Kata Allah Hambaku Manistag faroliyah Kufartullah Siapa yang beristighfar Kepadaku sekarang Saat ini Sebelum subuh Masuk Sebelum fajar Tiba Beristighfar Dengan benar Keluar air matanya Tokbat dia Aku ampuni semua dosa-dosanya Kufartullah Saya ampuni semua dosa-dosanya Siapa yang meminta Kepadaku Aku berikan Siapa yang berdoa Kepadaku Aku jawab Siapa yang meminta ampunan Aku ampuni Jadi perhatikan kalimatnya Hadis kunci Siapa yang memohon Aku berikan Yang berdoa Aku kabunkan Segera Makanya tunggangnya Malan ini Terima kasih